Beralih ke informasi Lengyo Saudara, warga Kabupaten Kediri kembali menemukan sebuah bangunan kuno yang diduga bekas peninggalan Kerajaan Kediri. Bangunan tersebut diduga dulunya sebuah petirtaan atau tempat mandi karena terdapat tiga saluran air yang tersusun secara bertingkat. Kelompok sadar wisata ini memeriksa bangunan kuno di kawasan sumber air Towo Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Bangunan batu bata kuno ini diduga merupakan bekas peninggalan Kerajaan Kediri. Bangunan tersebut ditemukan saat warga sedang kerja bakti membersihkan semak pelukar di lingkungan sumber. Ketika cangkul yang digunakan mengenai benda keras, warga pun berusaha menggali lokasi. Setelah digali, warga menilai batu bata dari bangunan dengan panjang dan lebar 2 meter itu sedikit berbeda. Akhirnya mereka melaporkan temuan itu ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Menurut warga, bangunan itu dulunya diduga sebagai petirtaan atau tempat mandi. Karena di bagian bangunan itu ditemukan 3 saluran air yang tersusun secara bertingkat. Kemarin, alhamdulillah, juga dari BPJP Terwalan sudah datang ke sini. Dan beliau-beliau itu memperkirakan masih menduga ini semacam bangunan pengairan sistem irigasi atau petirtaan irigasi zaman dahulu. Dan bangunan batu bata berbentuk persegi kota ini, ini diduga seperti mirip kalau zaman sekarang itu kontrol air. Jadi untuk fungsinya untuk irigasi petanian. Diduga dari kerajaan apa? Dan dilihat dari struktur batu batanya yang besar dan juga tidak ada relif dan sebagainya. Ini diduga dari era kerajaan Kediri. Sementara itu, warga setempat berharap pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur untuk segera melakukan eskavasi terhadap temuan itu. Sehingga nantinya bisa dijadikan lokasi wisata sejarah hingga menumbuhkan perekonomian warga desa. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur